Menjelang pemilu 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan Suriplo Sumas mengintenskan pelatihan saksi TPS untuk pegawal proses pemilihan hingga rekapitulasi suara saat berlangsungnya pemilu. Bukan hanya dilatih untuk mengawasi dan pegawal suara, para saksi juga diajari menggunakan aplikasi yang dibuat untuk melaporkan hasil perolehan suara secara real-time. Menurut legislator dari fraksi PKB ini, pelatihan tugas dan fungsi saksi termasuk cara penggunaan aplikasi yang digunakan partai politik sangat penting. Pasal jika biasanya hasil perolehan suara baru bisa diprediksi sekitar sebulan setelah pemilihan dan hingga proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dengan aplikasi itu dalam waktu 5 menit, partai politik bisa langsung memprediksi hasil suara basing-basing calegnya baik di DPRD tingkat kabupaten kota, provinsi hingga DPR RI melalui laporan saksi. Aplikasi itu kami kirim kepada mereka, untuk mereka sambil belajari data-data yang harus diisi. Nah nanti pertemuan berikutnya diperkirakan bulan September, kami akan mencoba aplikasi itu kepada praktek. Nah kalau itu sudah bisa dengan praktek, maka nanti kita di bulan Januari, nah itu akan melakukan simulasi. Nah simulasi itulah yang akan kita buat, sehingga dari dasar yang kita melakukan itu, maka kita akan bisa memperoleh suara. Nah yang baik disini adalah kita nanti akan melampirkan yaitu bukti. Jadi laporan itu tidak hanya angka-angka, tapi juga ada bukti. Buktinya itu apa? Ya bukti si satu. Si satunya nanti akan dilampirkan. Apakah yang bentuknya polio atau yang bentuknya lebih besar, apa namanya, lampirannya apa namanya. Yang di upload itu, itu bisa dapat lima foto atau lima gambar. Apa? Lima gambar atau lima foto atau lima video. Sehingga dia akan lebih lengkap untuk menyampaikan informasi. Dengan demikian, kita lebih meyakini kesahihannya. Lebih meyakini bahwa aplikasi ini betul-betul sahih ya, betul-betul tepat. Jadi prakt, apa namanya, ketepatannya itu sangat tinggi ya. Dan kecepatannya juga sangat tinggi. Dan kami harapkan tadi pertanyaannya bagus, kemudahannya juga sangat tinggi ya. Khususnya untuk laki, X, I, Z. Tak hanya sekedar angka, laporan juga disertai bukti foto dan video. Hal ini dilakukan juga untuk meminimalisir terjadinya sengketa pemilu. Pelatihan saksi ini merupakan salah satu langkah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan, mengingat tugasnya sebagai pengawas utusan dari partai politik. Selain dilatih, para saksi juga diberikan bekal terkait repitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Degah bateri utama adalah menyambut pesta demokrasi.